Terlebih kita ketahui bersama, kemarin ini apartemen, salah satu apartemen yang diduga milik Firly ini digeledah oleh penyelidik gabungan dari Baruskin Polri dan juga Polda Metro Jaya berlokasi di kawasan Darma Wangsa. Firly ini diketahui untuk apartemen tersebut ditinggali oleh istrinya dan alasan dari penggeledahan kemarin dilakukan karena diduga apartemen tersebut tidak terdafar dalam LHKPN-nya. Jadi dalam LHKPN Firly ini ternyata ditemui selama proses pemeriksaan ada sejumlah harta-harta yang tidak didaftarkan dalam LHKPN dan oleh karena itu dilakukan penggeledahan secara mendadak ketika Firly ini sedang diperiksa di Dewas kemarin waktunya bersamaan dan usai penggeledahan dilakukan memang tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya Baruskin Mori kepada Awak Media. Kemudian juga usai diperiksa di Dewas kemarin Firly sudah tempat ditanyakan langsung apakah ada tanggapan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan hari ini di kediamannya yaitu yang di apartemen Firly pun memilih untuk bungkam. Namun kalau misalnya kita bisa kaitkan pernyataan dari Kombes Adesha Frisi Manjuntak dengan penggeledahan kemarin tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan hari ini akan menggalir lebih dalam terkait dengan LHKPN. Karena nanti dari LHKPN ini akan bisa menelusuri harta-harta apa saja kemudian juga aliran dana apa saja yang mengalir kepada Firly Bahuri. Mengingat untuk pasal yang dijerat kepada Firly Bahuri ini merupakan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sehingga tentunya harus diketahui apa saja bentuk pemerasan kemudian juga nilainya berapa. Sejauh ini diketahui sejumlah 7,4 M yang didapatkan melalui penukaran falas dilakukan di Money Changer dari periode 2021 hingga 2023.